Anda bisa mengklik minimize to panel button sini supaya apa? Supaya ruang kerja Anda lebih lebar lagi. Anda klik lagi seperti ini supaya lebih luas lagi. Jadi menunya akan ter-minimize. Seperti itu. Jadi kalau saya mau masuk ke insert atau masuk ke home, maka saya tinggal klik home di sini, baru saya pilih yang mana. Seperti itu. Jadi kalau saya lepas, maka dia akan minimize lagi. Nah ini memudahkan Anda atau membuat, ini bisa menambah ruang kerja Anda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda ingin lebih nyaman lagi, misalkan Anda menggunakan laptop, laptopnya kecil juga, tentunya Anda butuh space yang luas untuk Anda bekerja. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi adalah, kalau saya misalkan masuk ke bagian, kalau ada tanda segitiga seperti ini, kalau saya klik seperti ini kan dia, kalau saya arahkan mau saya keluar ini, dia minimize lagi. Kalau saya klik seperti ini, dia minimize lagi. Gimana caranya supaya dia tidak ter-minimize terus? Di sini ada tanda paku payung. Oke, di sini ada tanda paku payung. Ya, Anda klik paku payungnya, maka dia tidak akan ter-minimize lagi. Ya, jadi dia akan selalu terlihat seperti ini. Jadi kalau misalkan ada satu perintah, oh saya memang lagi pengen melakukan edit polyline. Nah, saya bisa menginikan dulu, misalkan, supaya kita tidak ter-minimize terus. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagusan menggunakan shortcut atau command line, atau menggunakan icon. Ya, menggunakan menu-menu icon seperti ini. Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan icon seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, kalau Anda terbiasa menggunakan command line, silakan saja. Ya, jadi kalau Anda lebih nyaman menggunakan command line, silakan. Ya, jadi segala sesuatu itu tergantung pada personal masing-masing. Jadi, taste-nya itu tergantung. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan menu. Tetapi kalau Anda suka menggunakan command line, juga tidak ada masalah. Ya, nah, ini command line sekarang sudah bentuknya sudah seperti ini. Ya, sudah agak minimize supaya kita juga meminimisasi dari ruang kerja kita. Ya, nah, kemudian di sini bagian bawah ini, ini yang kita sebut dengan status toolbar. Sorry, status bar. Bukan toolbar, status bar. Oke, status bar ini terdiri dari koordinat. Di sini ada koordinat status, drawing koordinat. Ya, kemudian kalau Anda arahkan di sini, ada tulisannya drawing koordinat. Ya, control, sorry, control I. Ya, di situ, control I. Artinya kalau saya pencet control I, maka drawing koordinatnya akan hilang lagi. Ya, jadi ini gunanya untuk apa? Biasanya teman-teman di topografi lebih suka menggunakan drawing koordinat. Oke, nah, kemudian di sini ini ada yang kita sebut dengan toolbar-toolbar yang tambahan seperti ini. Jadi ada osnap, ada orto, dan sebagainya. Ya, di sini ada dua opsi. Anda bisa menggunakan icon seperti ini. Ya, icon seperti ini. Jadi kalau yang icon-nya seperti ini. Kemudian Anda bisa juga, kalau misalkan, oh saya lebih suka menggunakan kayak zaman-zaman dulu, misalkan AutoCAD-AutoCAD versi lama. Maka saya tinggal matikan use icon ini. Ya, nah maka dia akan menjadi text seperti ini. Jadi ada tulisan grid, dan sebagainya. Ya, nah, kalau warnanya adalah seperti ini, terang seperti ini, maka artinya dia aktif. Kalau warnanya gelap seperti ini, maka artinya dia non-aktif. Oke, nah kita kembalikan lagi ke use icon, default-nya. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Yang pertama adalah kita bisa pilih mau menggunakan model atau paper space. Oke, kalau saya klik model, sorry, saya klik model seperti ini. Ya, saya pilih model di sini. Ya, maka pada bagian layout pun akan, yang aktif adalah modelnya. Jadi bukan paper space. Jadi kalau saya double-click seperti ini, maka paper spacenya yang aktif. Oke, nah di sini juga Anda bisa melihat, kalau saya mau melihat quick view layout-nya, jadi preview dari layout atau preview dari drawing kita. Ya. Karena ini baru cuma satu. dan sampai jumpa.